6 Pemain Muda Persik Kediri dipanggil timnas untuk persiapan SEA Games, ini kata Divaldo Alvis. 6 Pemain Muda Persik Kediri mendapatkan panggilan dari PSSI untuk persiapan menghadapi SEA Games ke-32. SEA Games yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 April sampai tanggal 15 Mei mendatang PSSI memanggil 6 punggawa macan putih yakni Jim Kelly Sroyer, Randy Julian Syah, Sutan Ziko, Rangga Widian Syah, Braif Patari dan Geril Kapo. Geril Kapo, Randy Julian Syah dan Rangga Widian Syah langsung bergabung usai lagam lawan Arema FC kemarin, sementara Braif Patari, Sutan Ziko dan Kelly Sroyer menyusul dari Kediri, katanya, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Sementara itu, pelatih Persik Kediri Divaldo Alvis berharap Randy Julian Syah dan kawan-kawan dapat memberikan kontribusi maksimal bersama timnas nantinya. Saya melihat kesemuanya sudah bekerja keras musim ini dan sudah mendapat kesempatan bermain, kecuali Geril Kapo dan Braif Patari yang baru bergabung di putaran kedua. Terkait Braif seharusnya di Laga Arema FC kemarin bisa masuk dalam line-up, namun karena sedang sakit sehingga harus ditunda, ungkapnya. Menurutnya, yang Gans Persik Kediri sejauh ini juga sudah menunjukkan performa yang meningkat. Randy Julian Syah dan Kelly Sroyer bahkan sudah bisa menyumbangkan gol di Liga 1 yang sangat ketat, tapi persaingan di timnas tetap tidaklah mudah. Saya senang mereka bisa mendapat kesempatan, namun saya juga berpesan, agar bekerja lebih keras lagi nantinya, tutupnya. Kemenangan atas Arema FC jadi modal berharga Persik Kediri bangkit keluar dari zona merah. Persik Kediri kembali berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Arema FC di Laga Pekan ke-27 Liga 1, selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 sore. Persik berhasil unggul telak di babak pertama dengan 3 gol dari Miftahul Hamdi, Flavio Silva dan Ferinando Pahabol. Sedangkan Arema FC berhasil mempersempit ketertinggalan dengan meraih 2 gol, 1 gol ke gawang sendiri Rohit Can dan 1 lagi gol yang dicetak Dedik Setiawan. Kendati di babak kedua skuad Macan Putih tak menambah gol sama sekali, namun sampai pertandingan berakhir Persik berhasil mempertahankan selisih 1 gol. Sehingga, Laga Derby Jatim antara Arema FC VS Persik Kediri berakhir dengan skor 2-3, yang dimenangkan Persik Kediri. Pelatih kepala Persik Kediri Divaldo Alvis menuturkan, dalam pertandingan kali ini memang Persik memperoleh hasil positif. Namun ada banyak hal yang harus diperbaiki. Laga kali ini kami dapat hasil positif 3 poin. Tapi ada banyak evaluasi nanti, terutama di babak kedua. Di babak pertama saya rasa tim main luar biasa. Tapi babak kedua setelah banyak pergantian pemain, jadi performa menurun, katanya seusai pertandingan. Ia pun membeberkan alasan mengganti banyak pemain di babak kedua. Menurut pelatih asal Portugal ini, pergantian dilakukan guna menjaga kondisi pemain yang akan kembali bertanding melawan Barito Putera di akhir pekan ini. Saya mau jaga kondisi pemain karena Sabtu nanti akan bertanding lawan Barito. Bagaimanapun hasil tadi, saya tetap apresiasi tim karena bermain maksimal dan mendapatkan hasil positif, paparnya. Dengan hasil positif ini, ia pun berharap Persik bisa semakin naik peringkat dan keluar dari zona degradasi. Kami fokus perbaiki prestasi Persik dan target keluar dari zona merah. Kami optimistis akan bisa naik peringkat kelasemen, kungkasnya.